Dan sekarang saya juga mencoba menghayati apa yang harus saya ambil keputusan ketika menjadi menko PMK. Misalnya ketika masalah krisis beras begini, saya mencoba menanam padi juga. Ingin tahu bagaimana, susahnya jadi petani. Ternyata kesimpulan saya, beras itu kalau mahal itu baik-baik saja, jangan terlalu murah. Karena kalau terlalu rendah, itu petani sangat rugi sekali. Jadi kesimpulan saya, petani itu menurut saya pahalanya paling besar. Karena dia telah menyediakan beras untuk kita, makan kita, sementara mereka keuntungannya sangat sedikit sekali.